Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel deong cekidot Dan di video kali ini saya akan bedah studio foto atau room tour home studio foto rumahan yang saya miliki Jadi untuk kalian yang ingin membuka usaha studio foto silahkan tonton video ini sampai selesai Dan untuk lebih jelasnya yuk kita langsung saja room tour home studio foto rumahan cekidot Oke lanjut di dalam dan ini adalah salah satu tema winescouting Untuk ukuran tema winescouting ini kisaran 3 meter range Oke jadi untuk tema winescouting ini biasanya digunakan untuk foto foto keluarga Oke lanjut ke Kesebelahnya disini sengaja saya sisakan untuk background warna krem Jadi background warna krem ini biasa digunakan untuk foto foto group atau foto personal Untuk cat tembok yang berwarna krem ini ukuran lebarnya kira-kira 1 meter setengah Oke untuk propertinya sendiri disini ada box berukuran 40 x 60 cm dan box kecilnya 40 x 40 cm Dan untuk ukuran home studio ini Ukuran ruangnya 4 x 6 meter Jadi untuk home studio disini ada beberapa pilihan background seperti tadi winescouting wall ada juga background yang berwarna krem Dan juga background putih dengan kain disini juga ada background hitam Lanjut ada background semen expose Jadi untuk background semen expose ini biasanya untuk foto foto couple Dan ini ada dua lampu studio yang biasa saya gunakan Dengan payung dipuser yang berwarna putih Jadi ini adalah lampu studio yang biasa saya gunakan Untuk lampu studio beslak dengan kapasitas 250 Watt kapasitas cahayanya Jadi untuk pencahayaan di studio rumah ini sangat mempuni Oke jadi ini adalah cermin untuk klien makeup atau sekedar merapihkan rambut Nah lanjut ke tempat editing Dan ini adalah tampilan dari tempat editing Tempat nyimpen-nyimpen barang juga Jadi saya juga biasa Jadi saya juga biasa Vlog di tempat ini Mungkin kalian juga yang sudah melihat video-video sebelumnya Sudah tidak asing lagi ya dengan lokasi yang ada disini Oke ini adalah tempat nyimpen barangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi bagi kalian yang punya ruangan kurang lebihnya 4 x 6 meter Kalian juga bisa menggunakan tema-tema yang ada di home studio saya Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi Terima kasih